selamat menikmati bagaimana puasanya anak-anakku semoga tetap semangat ya sampai hari terakhir pertemuan kali ini kita sama-sama share saja ya tentang materi indahnya berbagi Rasulullah SAW pernah bercerita ada seorang laki-laki yang sedang berjalan di Padang Sahara sebuah tempat di muka bumi tiba-tiba ia mendengar suara dari atas awan turunkanlah hujan di kebun milik Sifulan kemudian awan itu pun bergerak dan mencurahkan air hujan di atas tanah hara atau tanah yang berbatu hitam seketika salah satu dari parit-parit tanah hara itu dipenuhi air lalu laki-laki itu menelusuri jalannya air tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki sedang mengatur aliran air dengan cangkulnya laki-laki itu berkata kepadanya wahai hambaullah siapakah namamu si pemilik kebun menjawab saya Fulan percis seperti nama yang disebutkan di atas awan kemudian si pemilik kebun balas bertanya mengapa engkau menanyakan namaku laki-laki itu pun bercerita apa yang telah didengarnya apa yang telah engkau perbuat dengan kebunmu ini tanyanya kemudian si pemilik kebun menjawab aku selalu menunggu hasil dari kebunku ini dari hasilnya aku selalu menyedekahkan sepertiganya sedangkan aku dan keluargaku memakan sepertiganya dan dia sepertiganya nah anak-anakku kita sering mendengar atau membaca berbagi itu indah let share and care marilah berbagi dan peduli we care, we share jauh sebelum istilah itu muncul Islam pun mengajarkan kita untuk selalu berbagi memberi, menolong, serta membantu orang lain Islam mengajarkan kita untuk selalu berbagi berbagi merupakan kebaikan merupakan sikap yang terpuji maka dalam hidup maka dalam hidup hendaknya kita saling berbagi dan peduli terhadap orang lain berbagi tidak dapat dilepaskan dari peduli ya, berbagi merupakan kebaikan dan orang yang berbuat kebaikan akan dicintai oleh Allah SWT seperti dalam surat Al-Imran ayat 134 yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan berbagai indikasi pengorbanan dan kerelaan untuk memberi semakin banyak memberi semakin tidak akan merasa kekurangan seketika yang dikorbankan adalah harga diri seseorang untuk meningkatkan harga diri orang lain disinilah keindahan berbagi daripada sekedar menerima ketika setelah menerima kesuksesan kadang seseorang lupa daratan ketika bisnis di puncak kejayaan manusia pun lupa akan kewajiban dari harta yang mesti dikeluarkan dan lupa untuk saling berbagi jadi makna berbagi yang utama yaitu semakin banyak kita berbagi maka semakin banyak kita akan menerima berbagi itu indah berbagi itu berfaedah dan berbagi itu berkah ada lima hikmah yang mampu mengilhami kita untuk berbagi yang pertama berbagi itu mulia artinya ketika kita berbagi kita akan mulia di hadapan Allah karena menolong sesama tapi anak-anakku berbagi itu bukan hanya materi saja ya yang kedua yang kedua berbagi adalah bersyukur bersyukur artinya ketika kita mempunyai potensi diri kemudian kita bisa bermanfaat untuk orang lain itulah menunjukkan kita mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita contohnya contohnya seandainya kita punya banyak harta dengan berbagi kepada fakir dan miskin itulah bukti tanda mampu bersyukur yang ketiga berbagi itu amanah artinya setiap harta yang kita miliki adalah titipan Allah yang harus kita berikan kepada sesama manusia ingatlah anak-anakku harta dan potensi diri akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah yang keempat berbagi itu prestasi artinya seberapa kita mampu untuk berkorban untuk berbagi itu menunjukkan prestasi kita di hadapan Allah dan yang kelima atau yang terakhir berbagi itu adalah investasi artinya ketika memberi maka itu adalah amal jariah yang menjadi investasi kita dan akan kita terima nanti di akhirat mungkin itu saja sedikit dari ibu semoga bermanfaat semoga kita juga termasuk pribadi-pribadi yang senantiasa mempunyai rasa senang untuk berbagi ingat hidup ini satu kali maka jadikanlah hidup yang sekali ini mempunyai arti tertinggi di hadapan ilahi roh wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati